Intro Warga berbisnis tentu tantangannya sangat komplek, apalagi memutuskan untuk berbisnis kuliner, khususnya di makanan berat yang tentu sangat menantang. Intro Segment pertama sudah saya ceritakan kepada Anda, sekali lagi kalau kita bicara soal menginspirasi, akan banyak cerita yang datang dari orang-orang hebat yang saya jumpai. Ini capek memang mencari mereka-mereka ini, tapi begitu bertemu, mengenal dan memahami apa yang menjadi konsep pemikiran dan target di masa mendatang itu membuat saya secara personal juga menarik. Dan itu bisa dilakukan dan ditiru, karena sangat menginspirasi dan sangat buah jempol. Background saya ini masih baru sih sebetulnya, tapi ini adalah cabang ke-3, warung Pak Umar. Namanya warung Pak Umar, yang punya namanya bukan Pak Umar, salah, salah, namanya Pak Umar. Ini ada di sebelah saya orangnya, sesuai enggak sama foto, itu sama karikaturnya. Apa kabar Pak Umar? Baik, alhamdulillah. Lek, hari ini bahasa Jawa ini long time no see gitu ya. Oh iya. Terakhir kita ketemu, waktu saya nyambangi rumah beliau. Kita bahas kampung edukasi ya kalau masalah, kampung kuyuk, pusata edukasi waktu itu. Tapi sekarang saya seiring berjalannya waktu, saya diundang beliau diajak. Oke, saya penuhi janji saya untuk bertemu dengan Pak Umar dan saya ingin tahu, karena ada cerita menarik yang bisa dibagikan Pak Umar untuk kita, khususnya bagi Anda warga yang mau gitu Pak Umar ya. Punya terentak hati nih cari Wong Surabaya gitu ya. Aku kepengen usaha kuliner, tapi kok aku ragu-ragu karena tantangannya luar biasa. Pak Umar punya resepnya, bener ya Pak Umar ya? Pak Umar, bicara soal bisnis kuliner, Anda bukan orang yang baru, saya yakin. Meskipun banyak pemain-pemain sukses di Surabaya khususnya yang lebih gila lagi, dengan konsep, dengan pemikiran, dengan niatan gambling yang lebih besar lagi, tapi sebetulnya zona nyaman dan aman itu juga bisa dilakukan. Pak Umar ada di titik mana Pak? Pak Umar ya kalau saya sih ya apa ya, mungkin di zona aman. Kalau bagi apa, soalnya ya dari sisi pengalaman kita di kuliner, istilahnya makanan-makanan yang diminati masyarakat itu adalah makanan-makanan yang istilahnya bisa dimakan sore, bisa dimakan siang, bisa dimakan malam, dan juga tidak terbatas dengan usia, jadi usia dari mulai anak kecil sampai orang tua, bahkan nenek kakek pun itu masih bisa masuk. Itu mungkin kita bisa dikatakan zona nyaman ya? Zona nyaman dan zona aman. Berarti memang Pak Umar secara konsep sudah memahami betul petanya seperti apa, kebutuhannya seperti apa. Makanan tradisional apakah tetap menjadi yang favorit sih Pak Umar sebetulnya untuk katanya Surabaya sekarang sudah mendekati sebagai salah satu kota yang memiliki ragam untuk wisata kuliner yang pilihannya cukup banyak. Tapi masakan tradisional apakah juga masih mendominasi? Kalau menurut saya sampai kapanpun makanan tradisional itu gak akan rekam ya dengan zaman, ya istilahnya walaupun dengan banyak datangnya ya istilahnya bussen-bussen makanan yang sekarang lagi ngetrend karena makanan-makanan seperti itu, itu menurut penilaian saya ya selama ini tuh cuma sesaat. Istilahnya sesaat bumi, sesaat akan terduh. Tapi untuk masakan tradisional itu istilahnya dia akan stabil. Istilahnya ya karena menjadi jati-jati diri, contohnya begini, saya pengen makan makanan western ya tapi sekali dua kali misalnya steak, kita bilang begitu. Tapi kalau seandainya saya hari ini makan semanggi, kemudian besok saya makan pecel, kemudian saya besoknya lagi makan semanggi lagi, saya mungkin akan lebih memilih makan semanggi, pecel, semanggi, rawon, semanggi, pecel, bebek, soto, dan lain sebagainya. Karena memang itu menjadi identitas dan lebih pas di lidah, bener ya Pak Umar? Bener. Bahasa saya sama Pak Umar dari tadi sebetulnya sudah tersirat bahwa Pak Umar sangat expert di bidang masak-memasak, karena secara historical ternyata beliau ini dulu berkecimpung di dunia chef. Iya bener. Boleh cerita sedikit? Ya saya sih di dunia kuliner mungkin awalnya sih tahun 97 ya. Uh lama bos, 97 bos. Berarti sudah berapa ini? Serius berarti beliau ini 97 ya? Lama itu. Itu sudah istilahnya awal saya secara profesional maksudnya. Nyemplung ke wajan. Nyemplung ke wajan. Tapi kalau dari sisi istilahnya kuliner sendiri sebenarnya dari keluarga itu sudah. Sudah ada basic ya? Karena lahir itu sudah baunya sudah bau kuliner, karena keluarga kita semuanya itu berwira swasta di kuliner. Yang saya kelahiran dari Lamungan. Kalau sendiri Lamungan istilahnya basicnya adalah soto kan ya. Jadi lahir sudah bau soto. Jadi kalau masakan soto ya. Lahir sudah bau soto ambil kumpul koyang. Hentinya itu. Tongguan kan ya? Masuk, masuk, masuk. Dari 97 sudah berkecimpung di dunia masak. Secara profesional ya. Si, 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 si. Sponsornya liwat. Yang cantik bawa makanan mau kirim buat kita. Silahkan Mbak, taruh saja. Ya kan? Pak Umar selain expert terhadap masak-memasak, ternyata Pak Umar juga expert memilih anak buah. Terima kasih Mbaknya. Keren, keren, keren. Kita lanjut ya. 97 mulai ibaratnya cari orang Surabaya. Ujegur. Aku gak kecek-kecek wis. Aku nyemplung. Telas-telas pisan gitu kan. Membawa perjalanan hidup Pak Umar menjadi seorang safe. Lalu kemudian berubah arah untuk ya oke saya mau berdiri sendiri lah. Saya mau coba peruntungan saya menjadi wira usaha untuk kuliner. Kayak apa Pak ceritanya? Ya emang dulu kan kalau keluarga emang secara tradisional lah. Istilahnya ya warung atau apa. Makanya saya ingin istilahnya itu dikelola secara profesional kan. Makanya saya langsung perjun ke dunia perhotel lah. Ya awal biasa lah kita mulai dari kayak cook apa sampai istilahnya jadi escupik safe. Sampai terakhir itu safe corporate ya di salah satu hotel. Besar ya? Ya lokal besar di negara kita lah. Di Indonesia. Tapi keinginan kuat saya tuh dulu emang satu saya ingin memajukan usaha keluarga saya. Oke kita potong disitu. Padahal sebetulnya di titik waktu itu Pak Umar sudah menjadi leader ya. Anggap aja begitu itu kan sebetulnya sudah sangat memuaskan sekali dengan tanda kutip bahwa Pak Umar bisa kemana-mana dengan jabatan dengan status tersebut. Ya tapi kan dari sisi apa ya istilahnya cita-cita saya dulu kan emang bukan disitu. Saya sih pinginnya punya istilahnya usaha sendiri terus bisa mengembangkan kuliner dari keluarga. Istilahnya yang itu udah dirintis dari culu kenapa enggak itu kita kembangkan. Dan emang cita-cita kita dulu istilahnya masakan terrisional kita itu sebenarnya. Enak. Dan bisa diterima semua kalangan sebenarnya. Tapi banyak apa ya temen-temen atau masyarakat kita kan istilahnya tuh memilih masakan-masakan yang istilahnya secara western atau apa. Itu tantangan saya juga istilahnya sebenarnya kita enggak kalah kok seperti ini. Jadi pertaruhan karir, pergulatan batin waktu itu tapi akhirnya lebih memilih cita-cita tepatnya kapan? Sebenarnya sih udah lama sejak masuk perhotelan pun sebenarnya saya pingin set. Berarti misinya disitu sebetulnya? Benar. Saya mau profesional dulu sebagai seorang chef, saya tahu bagaimana menyajikan dan rasa begitu ya. Nyajikan, terus mengelola secara profesional, good costing, terus selling, terus marketing. Itu kan semuanya dipelajarin di perhotelan tersebut. Makanya mumpung istilahnya kalau saya nunggu pensiun dari hotel istilahnya secara usia, secara tenaga juga pasti nanti akan. Berat kan. Makanya istilahnya saya udah sampai di titik istilahnya kalau level safe istilahnya waduh. Istilahnya kalau saya sekarang udah posisi seperti ini, saya pingin seperti apa lagi, makanya salah satunya ya ini. Saya harus buka usaha mengembangkan usaha istilahnya warisan orang tua, dari situ mungkin akan bisa kita lebih kembangkan lagi lah. Mumpung masih muda, mumpung istilahnya kalau kita nunggu pensiun juga nanti secara tenaga juga akan susah. Iklan lagi tapi ganti setelah tadi yang cantik sekarang ganteng, gumis tipis, belah pinggir. Terima kasih mas. Wah kesampaian ini kok pingin ikut masuk tipi aja. Berarti dengan kata lain, siapapun yang sekarang berada di bawah Pak Umar seperti teman-teman tadi, mereka juga dilatih menjadi seorang profesional. Bekerja setiap harinya diberi ilmunya oleh Pak Umar, hitung-hitung mereka juga kerja di gaji tapi mendapatkan ilmu gratis dari Pak Umar. Masih ada satu segmen lagi, kita masih akan ngobrol-ngobrol dengan Pak Umar. Ada cerita menarik apa lagi yang lain, selanjutnya kembali, jangan kemana-mana. Yes, ceritanya unik memang, ada pengorbanan yang terbayar lunas dengan hasil seperti sekarang ini. Terima kasih telah menonton!